Pak Dalam Patil, Pak Dalam Dulang Belanjut di kita, tujuh cari guna Sinangat pulau, tulang Tidak cukup suang, suang getik ke lantar Mampu ketuk-tuk kudel, pak umpong Lera-lerek sopong, diyundelai ake sin Sipong-tuk-tuk kudel, pak umpong Kabupaten Aceh Tamiang dihuni oleh masyarakat yang memiliki beragam etnis Nah, ragam suku ini akhirnya memperkaya seni dan budaya mereka Nah, hal ini memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan seni dan budaya mereka Khususnya budaya lokal yang ada di daerah ini Mereka berpadu di tengah kemajemukan Lalu seperti apa? Jangan kemana-mana karena inilah potret berpadu di bumi muda sedia Bumi Serambi Mekah memang kaya dengan kisah yang melegenda Kabupaten Aceh Tamiang salah satunya Negeri yang berjaya di bawah kerajaan yang dipimpin sang raja muda sedia Di tanah ini, gajah mada dari kerajaan Majapahit gugur ketika melancarkan agresi Daerah yang juga dikenal dengan nama bumi muda sedia ini terletak di jalur timur Sumatera Berada di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara Tamiang jadi satu-satunya daerah di Aceh Yang banyak dihuni oleh etnis perkauman Tamiang yang mirip dengan Melayu Meskipun etnis Jawa masih mendominasi kawasan ini Masyarakatnya hidup dalam kemajemukan suku, seni, dan budaya Kali ini saya akan mengunjungi kecamatan Kejuruan Muda Yang mendapat anugerah budaya etnis seprovinsi Aceh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kenapa sih pandangannya dianugerahi masyarakat yang sangat beragam nih Dan juga kehidupannya juga sangat harmonis dalam berbudaya dan berkesenian ini seperti apa nih pak pandangannya? Alhamdulillah kalau untuk memimpin wilayah kecamatan Kejuruan Muda Ya salah satu segi kemudahannya itu Karena masyarakatnya ini sudah membaur Jadi masyarakat ini mempunyai pemikiran yang luas Sehingga kita dalam mengatur mereka juga Kita tidak terpaku dengan satu suku Tapi kita kan sudah membanyai suku Bahwa dalam suku yang membaur ini Toleransi antar sesama masyarakatnya Ini membuat mereka sendiri Yang jadi kalau dalam berpikiran hal-hal terkait kegiatan apapun Mereka sudah paham gitu Kalau dari segi toleransinya pak dalam berkesenian, berbudaya Seperti kemudian juga mungkin dari pertunjukan-pertunjukannya Dalam mengkolaborasikan dari berbagai etnis gitu ya Itu ada nggak apa di sini atau seperti apa gambaran? Kalau untuk kolaborasinya banyak Untuk terkait masalah keragaman adat Misalkan suku Jawa Kalau memang mereka mengadakan adat istiadat terkait suku Jawa Seperti kita bilang kuda kepang atau kuda lumping Terkait mungkin ada namanya ludruk Mereka silahkan melaksanakannya Di sana juga masyarakatnya bukan penonton itu hanya suku Jawa Tapi ada suku Batak, ada suku Melayu, ada suku Aceh Malah peminatnya dari yang lain-lain ya pak ya? Dari luar semua rata-rata Itulah yang kita bilang toleransi antar sesama suku Dari 15 desa yang berada di kecamatan kejuruan muda Saya tertarik untuk mengunjungi desa Purwodadi Wow, sebuah desa dengan nama yang sangat Jawa sekali Tetapi berada di bumi Aceh Kuli kontrak dari Jawa yang didatangkan Belanda Untuk wilayah perkebunan Sumatera dulu Membuat etnis Jawa di sini terus berkembang Desa seluas 16 hektare ini dihuni sekitar 800 kepala keluarga Mayoritas masyarakatnya adalah petani dan buruh Serta didominasi oleh suku Jawa Namun seperti bahasan di awal Masyarakat di sini hidup dalam heterogenitas dan toleransi yang tinggi Saling berbaur dan terus menghidup-hidupi seni dan budayanya Seperti apa sih semangat warga Purwodadi ini dalam melestarikan budaya ini Pak? Dalam melestarikan budaya ini kami begini Pak Memang kebudayaan kami di sini banyak Pak ya Ada juga wayang kulitnya Kemudian rabu anak Kemudian tarian-tarian anak-anak yang dipersembahkan oleh anak nantinya Mungkin tarian-tarian Melayu Pak Ataupun tarian dari suku lainnya lah Apakah pertunjukan-pertunjukan budaya ini hanya hadir di acara-acara tertentu Pak? Atau memang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat juga ini masih dijaga dan dilestarikan Pak? Ya sampai sekarang tetap dijaga dan dilestarikan Pak Bukan hanya ada di acara-acara tertentu ya Pak ya berarti ya? Ya tidak hanya di acara tertentu Ada apa namanya semacam sanggar mereka lah begitu Wah di sini ada banyak sanggar berarti Pak? Kan ada banyak suku Apakah itu juga mempengaruhi akhirnya tumbuh banyak sanggar di sini? Ya sanggarnya itu mungkin hanya terbatas dengan keberadaan di kampung Pak ya Tidak hanya besar seperti yang di kota-kota besar begitu Mungkin di sini hanya sebatas desa lah begitu Tapi kan akhirnya keberagaman suku ini memicu Munculnya banyak sanggar juga Pak ya Ya betul Istilahnya budaya heterogen itulah yang apanya Salah satu warisan musik Jawa yang berharga adalah gamelan Konon kesenian ini sudah ada sejak masa prasejarah Dan mulai dikenalkan kepada masyarakat Jawa di masa kerajaan Majapahit Kesenian gamelan Jawa bersifat sakral Banyak dipentaskan di keraton Bahkan tidak diperkenankan untuk suguhan penjamuan awam Ini menjadikan gamelan sebagai sebuah kesenian bermutu tinggi Suara gamelan berasal dari himpunan alat musik yang memiliki peranan masing-masing Setiap alat musik gamelan Jawa memiliki cara atau teknik yang berbeda-beda ketika dimainkan Nuansa klasik akan sangat terasa ketika kita mendengarkan alunan suaranya Sebab gamelan Jawa di sini berlara salinro Memiliki lima urut nada dalam satu gembiang atau oktav Lara salinro biasanya bisa memunculkan perasaan gembira, ramai dan menyenangkan Namun ada pula yang menggunakan lara salinro untuk memancing rasa sedih Cinta dan kerinduan Di Purwodadi ini saya bertemu sanggar siswo Tirto Chantokolaras Tidak hanya mampu bermain gamelan Tetapi mereka bisa menciptakan alat musiknya sendiri Dengan memanfaatkan bahan-bahan yang bisa didaur ulang Tidak itibu Rangir neng matarekan kem Sontok mata sopir ane Yang seneng ngajobo pandeng Tidak kanan diomain Tidak mampu Tidak mencubu Tidak mencubu Tidak mencubu Tidak mencubu Tidak mencubu Saya Pak Sagino Pak Sagino Wah ini alat musik kita ya Pak ya Dan sanggar kita disini ya Ini dari namanya Siswo Kirto Cantokolarasi Dari namanya saya sudah Jawa sekali nih Pak Banyak sekali maknanya Nah Pak kalau misalnya Cerita sudah berapa lama sih sanggar kita disini Pak? Ya lebih kurang hampir 2 tahun Dari 0 Dari mulai nenteng buat gemelani satu persatu Ada yang saya contoh tuh Bonang sama Selentem Itu yang saya contoh iramanya Jadi satu persatu nih insya Allah Kami buat sendiri dan dengan Pak Siswo Sama-sama kita laras ambil suaranya Wah luar biasa Nah Pak dari namanya Siswo Tirto Cantokolaras nih Pak ya Dari namanya saja sudah Jawa sekali nih Pak ya Nah kira-kira apa sih Pak Makna dibalik nama sanggar kita yang ada disini? Namanya gini Mas Namanya itu diawakan dari Tirto Siswo Siswo itu anak pintar atau belajar Jadi yang mempelajari boleh Jadi Tirto Tirto itu air Cantoko, kodok, laras itu irama Jadi anak-anak mempelajari irama kodok Di dalam air musim hujan Untuk ngekok, ngekok, ngekok Itulah seperti itu Seperti itulah ibaratnya anak-anak yang sedang belajar disini Nah Pak tapi saya mau tanya nih Kenapa sih Pak harus anak-anak yang diajarkan disini? Begini Mas Ini terus terang aja ya Kami ini sudah tua Ibarat hari sudah mau tenggelam Sepeninggal kami nanti Harapan kami Itu budaya kami ini Artinya khususnya kesenian gamelan Keleningan atau wayang kulit Itu jangan hilang Itu aja harapan kami Nah untuk melanjutkan Generasi akan datang Jangan hilang Itu maksud kami Nah Pak ini karena berhubung saya ada disini nih Pak ya Sudah juga ada alat-alat musiknya disini Mungkin boleh dong Pak saya diajarkan main sedikit Alhamdulillah Boleh Mas Boleh 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 Pak ya Boleh Boleh Saya boleh yang disana Pak ya Ya boleh ya Diajarkan ya Pak ya Gimana Pak Cara mainnya Pak Ini kalau Ini Dumpiuk namanya Dumpiuk Dumpiuk Oke Kembiangan lah Selang 4 gembiangan Kalau selang 2 dompo Ini Namanya Apa Lepapat itu Gembiang Gembiangan Gembiangan Kalau Lep2 Gimana Nada campuran Nah ini Mungkin boleh saya yang coba Pak Yang mukul-mukulnya Pak Eh saya yang ketuk Ya boleh ya Gimana Pak Tapi sambil diajarin Pak Saya gak tahu soalnya Dumpiuk ya Pak Dumpiuk ya Pak Dumpiuk ya Pak Gimana Pak Yang dumpiuk Selang 2 Selang 2 Oh coba-coba Pak Sini Nah ini bodoh Gimana Pak dari sini Ya Lep jarak Ini dua kan Pak ya Begini ya Eh salah Salah ya Gitu Pak Iya Oh itu benar Terus ada lagi Pak Yang lain Teknik yang lain Teknik yang lain Gembiangan Sama ini Gembiangan kan Lep4 Selang 4 Ini lebih rumit lagi Pak ya Ini paling rumit Saya sendiri belum main Pak ajarin saya yang baru-baru aja Pak Untuk yang pemula Pak Jangan Jangan Kalau itu rumit Lama tidak Sampi Jamu Radian Cuiu Rajamu Camu Kodongkoro Cuiu Rajamu Temu Bisa Loh Mulian Nanyamu Jamu Kodongkoro Gitu Pak ya Kamerah ketemu Ketemu Tidak ini Wah keren Sekona Sekona Ya Pak Mirsa Jadi memang Alat musik kesenian Ataupun kesenian gamelan ini Memang sangat lekat ya Dengan masyarakat Jawa Dan disini juga Tidak hanya menembang Tetapi juga ada Pesan-pesan Ataupun nasihat Yang disampaikan Kepada masyarakat Yang mendengarnya Nah tapi sayang nih ya Kalau mungkin Kalau kita lihat Alat musik gamelan Mungkin Alatnya bagus-bagus Tapi disini kita lihat Sangat sederhana sekali Kenapa? Karena memang Ini dibuat oleh mereka sendiri Oleh orang-orang sanggar Dan mungkin sampai saat ini Masih belum menerima bantuan Ya untuk alat-alat kita ini Mungkin nanti Setelah dari sini Ada perhatian Untuk pihak sanggar Kita yang ada disini Untuk melestarikan lagi Keseniannya Ya Pak ya Terima kasih telah menerima bantuan Toleransi antar etik Toleransi antar etik Jatnis harus tumbuh Di setiap lini Masyarakat Tamiang Menyadari bahwa Menularkan semangat Mengembangkan seni budaya Mestinya sampai Ketangan generasi Kekayaan lain yang dimiliki Aceh Tamiang adalah Banyaknya hikayat Dari masa ke masa Yang terus berkembang Kisahnya tidak jauh-jauh Dari cerita istana Kesaktian Dan tentang Sumpah serapah Yang terjadi Di masa lampau Tersebutlah kisah Karya sastra perosa yang terkenal Dari Aceh Tamiang adalah Cerita perseteruan antara Kerajaan Tamiang Dengan Kerajaan Jawa Kecantikan anak Raja Muda Sedia Yakni Putri Lindung Bulan Telah mengundang Kedatangan pasukan Majapahit Sampai ke Bumi Tamiang Kerajaan Jawa Putri Lindung Bulan Putri Lindung Bulan Goresan Bunda Syafina Arham Lindung Bulan Putri dari Raja Muda Sedia Pemimpin Tamiang Di masa Kerajaan Tamiang Konon kabarnya Lindung Bulan Sangatlah cantik Wajah dan parasnya Namun disayangkan Pinangan dari Gajah Mada Pemuasa Majapahit Tak berbalas oleh Lindung Bulan Sebab Putri sudah memiliki Tambatan hati Yang ini pada Panglima Ampun Tuan Ini meminang Putri Lindung Bulan Yang diwakilkan oleh Perdana Menteri Patih Gajah Mada Penolakan Maksud Pinangan ini Akhirnya berujung Pada peperangan Dikabarkan Pasukan Majapahit Menyerang Kerajaan Tamiang Dan kami Akan menyerang Tamiang Sampai kalian Menyerang Paduka Raja Sangat murka Terhadap jawabannya Pasukan Majapahit Berhasil ditaklukkan Lalu Paduka Raja pun Segera memerintahkan Seluruh pengawal Dan juga Para Hulu Balang Serta para Rakyat Jelata Untuk berjaga-jaga Di perbatasan Apabila Ada pasukan Majapahit Yang menyerang Sang Putri Lindung Bulan Pun Menyampaikan Dan juga Meminta pertolongan Kepada kekasihnya Panglima Ampun Tuan Dengan tipu muslihat Dan kecerdikan Panglima Ampun Tuan Meniupkan seruling Yang sangat merdu Syahdu Sehingga Membuat Seluruh pasukan Majapahit Tidur terlelat Dengan begitu Seluruh pasukan Kerajaan Tamyang Mudah Untuk mengambil Senjata Yang dimiliki Oleh pasukan Majapahit Ketika pasukan Majapahit Terbangun Mereka tersadar Bahwa seluruh Senjata Yang mereka Miriki Sudah Diambil Oleh kerajaan Tamyang Dikarenakan Mereka Tidak Mempunyai Senjata Lagi Mereka pun Pulang ke negerinya Dan pergi Meninggalkan Tamyang Kisah ini Adalah kisah Masa Lampau Dimana Jawa Dan Tamyang Berseteru Tetapi Sekarang Kita sudah Bersatu Dalam Bineka Tunggal Ika Karena Baik Jawa Ataupun Tamyang Adalah Satu Indonesia Ini panggian ada apa nih? Aceh ya bunda? Aceh Ada kolaborasi dengan Melayunya lah Karena kita kan Aceh-Tamyang Jadi ada Melayu Ada Aceh Perpadanya antara Aceh dan Melayu Enggak berat nih pakai begitu? Berat lah Lumayan Lumayan berat ya Lumayan berat ya Wah tadi keren baca hikayatnya ya Jadi tadi kan dari Apa ada cerita hikayat ya bunda ya Yang diceritakan oleh Siva dan bundo sendiri ya Dalam Menceritakan Tentang sejarah lah Jawa dan Tamyang Ini kan dulunya Sempat berseteru nih bundo ya Nah sekarang Akhirnya berbalut dalam keberagaman Itu seperti apa sih sebenarnya bundo Kok bisa akhirnya Menjadi akur? Oh gitu Ini kan dulu kan Tadi kan dari Di waktu endingnya Tadi kan ada saya Buatkan ada sairnya tuh Itu masa lalu Masa lampau Kan dulu Tamyang ini kerajaan Tapi bagaimana penceritanya Dari zaman ke zaman Dari sampai Perumah sampai hari ini Itu kan dulu Sekarang ini kan Kita udah gak ada Usuh-usuhan lagi Itu kan cerita dulu kan Sekarang ini Kita kan sudah bersatu Dalam BNK Tunggal Ika Jadi kita akur Itu cerita dulu Sejarah dulu loh Bukan sekarang Berarti sekarang Antara Jawa Tamyang Maupun suku-suku yang lain Sudah berbaur disini Akur ya bunda Seperti ada kita tampilkan itu Lagu-lagu Etnis lagu-lagu Apa budaya heterogen itu kan Mau Jawa Mau Batak Mau Minang Mau apa aja Akur Nah itu berarti Jadi menunjukkan Masyarakat disini Memang sangat harmonis Begitu ya bunda Karena memang Perpaduannya Memang sangat banyak Jadi kita gak bisa Egois terhadap Ego kita Terhadap suku kita Gak boleh Tapi apapun ceritanya Seperti yang Sudah kita lihat Tadi kita nyanyakan Lagu-lagu Daerah Beberapa daerah Ada lagu Lima daerah tadi ya Lagunya itu Mereka yang nyanyikan itu Lagu Aceh Yang nyanyikan bukan orang Aceh Orang Jawa Tadi Sipa juga Bukan orang ini ya bunda ya Bukan orang Aceh Bukan orang Tamyang Tapi dia Orang Tapanuli lah ya Orang Batak lah Marga Batu Barai Tapi dia ikut juga Mengembangkan Budaya Apa namanya Budaya etnisnya Tetapi apapun ceritanya Kita budaya Misalnya budaya Batak kita kembangkan Jawa mengembangkan Budaya Jawa Apa namanya Minang mengembangkan Budaya Minang Dan lain-lainnya Tapi apapun Dasarnya Kita tetap Aceh Apapun ceritanya Kita tuh budaya Yang paling Kita utamakan Itu budaya Aceh Karena Mbak Katapopatah Dimana Bumi dipicak Disitulah Langit Di Junjung Lagu daerah menjadi media Bagi masyarakat Tamyang Mengenalkan ragam budaya Ada hal yang lebih penting Selain memperkaya musikalitas Generasi muda Melalui lagu daerah Yakni mengajarkan mereka Memetik pesan baik Dari syair lagunya Mengambil kebaikan dari Filosofi adat istiadat Tarian Alat musik Dan pakaian adat kebanggaan Setiap suku Yang ada di Tamyang Terima kasih telah menonton 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 Selalu ingat Selalu ingat Buka mata Hati Dan telinga Karena ada banyak nilai berharga Yang bisa menjadi potret Bagi masa depan kita Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!